Semakin kesini, banyak teman-teman yang mulai peduli sama urusan peripheral baik di laptopnya ataupun di PC-nya. Makanya Pichel akan bahas lagi nih, sebuah mouse dari Logitech yang memang labelnya buat gaming, tapi bisa juga buat kita yang butuh mouse buat productivity harian juga. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel akan bahas mouse Logitech G Pro X Super Lite. Mouse yang diklaim punya bobot yang sangat ringan dan tetap dilengkapi dengan segudang fitur menjadikan rekomendasi buat kita yang mau cari mouse profesional. Pichel nanti akan bahas seperti biasa mulai dari packaging, isi paket penjualan, hingga fitur dan internal dari mouse ini. Jadi stay tune. Untuk paket penjualannya, ini nggak jauh berbeda lah dengan produk-produk Logitech G, yaitu dengan dominasi warna hitam untuk sekujur kotaknya, beserta dengan campuran warna biru. Di bagian depan kita akan langsung disuguhkan dengan tampilan produknya yang sayangnya nggak sesuai dengan ukuran aslinya, karena agak aslinya tuh lebih gede sedikit. Dan ada juga logo Logitech G beserta dengan model produknya, yaitu Pro Super Lite di bagian atasnya. Di samping kiri kotak kita akan menemukan detail spesifikasi produk beserta juga dengan kelengkapan dalam paket penjualannya. Dan di sisi kanan kotaknya terdapat beberapa logo e-sport yang memang mempergunakan Logitech G series sebagai gaming gearnya. Terakhir di bagian belakang hanya ada tulisan Keep Playing di bagian tengah beserta dengan beberapa fitur highlight ataupun fitur unggulan mouse ini yang ditulis berwarna hitam glossy. Beralih ke isi paket penjualan, nanti kita akan mendapatkan nih, satu unit mouse beserta dengan dongle USB-nya, sebuah kabel USB kepada micro USB sebagai pengisian daya, receiver extension adapter, grip tape tambahan, satu lembar kain untuk proses pemasangan grip tape, tutup bagian bawah pengganti, beserta dengan user manual dan juga stiker Logitech G. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Urusan desain, Logitech Pro X Superlight ini tuh nampaknya seperti mouse pada umumnya. Nggak terlihat nih unsur gaming yang menonjol di sini. Bahkan desainnya sangat minim sudut-sudut tajam di sini. Secara bodinya pun ini dominasi dengan warna putih, namun ada juga memang varian satunya yang menawarkan dengan warna hitam. Secara bentuk ini juga simetris antara kiri dan kanan, sehingga buat kita yang kidal nggak usah khawatir dengan mouse ini. Palingan untuk tombol di sisi kirinya aja nih, yang bisa sangat mengganggu saat kita pakai. Dan satu poinnya dengan desainnya bahwa mouse ini juga agak licin gitu ya, sehingga bisa jadi beberapa orang bakal kurang nyaman pakainya. Nah, disinilah baru berfungsi nih, grip tape tadi yang dalam paket penjualannya. Cuma kelemahannya, ya kalau udah dipasang, secara tampilan jadi kurang cakep lagi, karena grip tape-nya warna hitam, mouse-nya warna putih. Jadi ketara banget. Beralih ke desainnya, di paling atas nanti kita akan menemukan dua tombol klik kiri dan klik kanan, beserta dengan sebuah scroll wheel di bagian tengahnya. Sedangkan di bagian bawah terdapat LED indikator dan juga logo Logitech G berwarna silver. Ada juga nih, sebuah tulisan super light di sisi kanan mouse-nya yang juga sama-sama berwarna silver. Beralih ke sisi kiri lah, baru ini terdapat dua tombol untuk previous dan juga next, yang nantinya bisa dikustomisasi via aplikasi Logitech G Hard. Sedangkan di sisi bawahnya, terdapat tiga kaki mouse yang dinamakan sebagai Zero Addictive PTFE Fit dalam bentuk yang bervariasi, mulai dari atas, tengah, dan juga bawah. Kakinya ini nanti juga diklaim minim gesekan, sehingga bisa lebih nyaman lah untuk pakenya. Untuk di tengahnya lah, nanti baru teman-teman bisa menemukan sensor yang diapit dengan tulisan Pro Super Light di sisi kiri dan juga switch power di sisi kanan. Nah, kalau buat yang penasaran bunder-bunder itu apa yang di bagian bawah, disinilah yang tempat untuk menyimpan dongle-nya. Lingkaran ini nanti punya mekanisme magnet untuk penutupnya, jadi Pichel bisa bilang bagus karena nggak ribet. Tapi usahakan pas peletakan magnetnya ya, karena beberapa kali gitu, Pichel asal sembarang tempel gitu doang, malahan jatuh tutupnya. Nanti tutupnya ini sendiri tuh bisa kita ganti dengan yang berbahan lebih licin tergantung dengan selera pribadi kita. Nah, untuk dimensi memang mouse ini tergolong bongsor ya, yaitu dengan ukuran 12,5 x 6,35 cm dan ketebalan 4 cm. Namun yang menarik disini tuh adalah beratnya yang super ringan yaitu hanya 63 gram. Bayangin aja teman-teman, untuk mouse gaming wireless ini tuh tergolong 25% lebih ringan dibandingkan dengan mouse Pro lainnya. Tapi masalahnya, kalau buat Pichel ya, otak agak nggak sinkron aja gitu. Bentuknya ini gede, tapi pas diangkat tuh ringan banget gitu, jadi bisa jadi makin kita ngeliatin, ini mouse KW atau apa gitu. Tapi emang beneran ringan sih. Urusan fitur sih Logitech Pro X Superlight ini tuh ya menawarkan kendali dasar lah, mempergunakan total 5 tombol yang disediakan. 3 tombol adalah tombol untuk klik kiri, klik kanan dan juga klik di scroll wheelnya. Sedangkan 2 lagi ada di sisi kiri yang tadi, yaitu untuk previous dan juga next. Secara total, semua tombol yang ada disini nanti dapat di-adjust sesuai dengan keinginan kita, bahkan bisa di-assign untuk makro ataupun shortcut tertentu. Nah, oleh karena minimnya tombol, jadi nggak ada tuh yang namanya pengaturan-pengaturan DPI on the fly. Sehingga buat kita yang mau atur DPI, ada beberapa opsi yang ditawarkan. Pertama, kita bisa atur via aplikasinya, yaitu Logitech G-Hub. Dan yang kedua, bisa juga di-assign tombol di kiri mouse tadi, yaitu up and down-nya tadi, sebagai DPI up ataupun DPI down. Namun ini konsekuensinya adalah kita nggak bisa lagi tuh pakai untuk fitur-fitur lain untuk tombol tersebut. Jadi memang sudah spesifik buat DPI up sama DPI down doa. Selain fitur basic tadi, yang menarik di mouse ini sebenarnya adalah kemampuan wireless-nya yang memang di atas rata-rata. Jadi berbeda dengan wireless mouse yang biasa, yang punya latency-latency begitu, di sini tuh dia punya teknologi yang memang terkenal dari Logitech, yaitu yang namanya Lightspeed. Dimana ini memungkinkan latency dan juga response time bisa seminim mungkin, yang biasanya jadi permasalahan dalam hal-hal yang berurusan dengan wireless lah. Dengan report rate hingga 1ms menjadikan performa wireless-nya ini, Lightspeed-nya ini tuh ya, bisa berada di level yang minimal sama lah dengan yang pakai kabel. Dan nge-sampai situ aja, karena untuk urusan internalnya, Logitech Pro X Superlight Mouse ini tuh mempergunakan sensor buatan sendiri, yaitu Logitech Hero. Jadi ini sama seperti mouse Logitech G502 Hero yang Pichel sudah pernah review sebelumnya. Buat yang memang belum pernah nonton videonya, bisa klik link di atas ini, karena Pichel bahas juga tuntas terkait mouse itu. Dan sensor ini sendiri tuh mendukung DPI mulai dari 100 hingga 25.600 DPI, Maximum Acceleration hingga di atas 40G, dan Maximum Kecepatan di atas 400 IPS. Dan juga sudah ada sederet fitur lain seperti namanya Zero Smoothing, Akselerasi, Filtering, sehingga akurasi akan menjadi sangat mantap lah di mouse ini. Dan setelah ngomongin soal optik, selanjutnya untuk tombol yaitu klik kiri dan klik kanan yang ada di mouse ini, ini tuh mempergunakan switch dari Omron dengan kode D2FC-F7N dalam kurung D1, dimana ini mendukung pemakaian hingga 10 juta pencetan. Filing kliknya sih memang tergolong tactile dan juga nyaman untuk dipergunakan. Sedangkan untuk tombol yang ada di sisi kirinya ini, itu tuh mempergunakan switch dari Omron juga dengan kode X51 yang punya feeling hampir sama dengan switch utamanya. Buat yang penasaran gimana respon suara dari switch Logitech Pro X Superlight ini tuh, Pichel coba tampilin nih ya, contoh dari suaranya. Check this out guys. Nanti untuk mempergunakan mouse-nya, kita juga ditawarkan memang beberapa opsi. Buat kita yang paling fleksibel jelas, kita bisa pakai wireless dongle-nya yaitu via USB dongle yang tadi udah disiapin. Dan kalau butuh jarak yang lebih dekat dengan dongle-nya, bisa kita pakai nih, kabel yang disediakan untuk dicolokkan kepada receiver extension adapter-nya. Namun, Pichel lebih prefer opsi yang ketiga sebenarnya. Kalau kita mau, kita bisa juga pakai kabelnya untuk langsung dicolokkan kepada mouse-nya. Jadi bisa kayak seperti mouse kabel biasa, dan ya lebih nyaman aja gitu. Nggak perlu khawatir soal baterai-baterai-an. Dengan dicolokkan secara langsung, selain kita bisa pergunakan mouse-nya, jelas kita juga bisa sambil charge baterai mouse-nya. Baterai mouse-nya ini nanti adalah lithium-ion dengan kapasitas 240 mAh, dan untuk daya tahannya sendiri memang diklaim bisa sampai 70 jam pemakaian. Namun sayangnya, teman-teman, kita nggak bisa cek baterainya secara detail langsung di mouse-nya. Kita hanya bisa mengandalkan LED micator di bagian atasnya aja, kalau misalnya udah berkedip-kedip warna merah, tandanya udah lobet. Tapi kalau mau yang lebih detail, memang Pichel harus sarankan kita lihat ke aplikasi Logitech di hub-nya, karena di situ langsung kelihatan persentase yang sebenarnya dari baterainya ini. Overall, menurut dapet pribadi Pichel, mouse gaming Logitech Pro X Superlight merupakan mouse yang punya potensi bisa jadi mouse gaming terbaik. Dengan fitur wireless light speed yang memang punya latency yang kayak mempergunakan mouse kabel gitu ya, plus switch omron dan juga sensor hero, menjadikan mouse ini tuh jelas punya internal yang cakep. Dan dengan bodi yang ringan, memang menjadikan kita nggak perlu lagi tuh effort lebih dalam menggerakkan mouse ini. Apalagi para gamers yang memang butuh reaksi cepat ya kan, daripada mouse yang berat, geser sedikit aja butuh effort gitu. Namun memang berapa hal menurut Pichel masih bisa ditingkatkan lagi lah. Yaitu yang pertama adalah banyaknya tombol yang ada di mouse ini. Nggak usah banyak-banyak banget deh, yang paling penting ada lagi contohnya di dua tombol di sisi sebelah kanannya aja, itu akan sangat membantu banget buat kita tambahin fitur-fitur ataupun makro di mouse ini. Dan juga untuk bodi mouse ini yang Pichel bisa bilang cukup bongsor dan juga kurang nge-grip gitu ya, tanpa adanya grip tap tadi, menjadikan mouse ini memang bukan tipe buat semua orang lah, apalagi buat kita yang tangannya kecil. Untuk harganya sendiri, mouse ini dibanderol dengan harga 1,9 juta saat video ini Pichel buat. Harga yang relatif terjangkau untuk spesifikasi internal dan juga bodi yang ringan dari sebuah mouse. Dan buat kalian yang memang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa nanti cek di description yang bisa kalian catumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi social media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Halo, ataupun website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan jangan lupa untuk kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game yaitu Pichel main game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang layar dari Pichel yaitu PMG Fans. Jadi itu udah video dari Pichel kali ini, thank you guys for watching, I'll see the next video. Bye-bye. Gila sih ini ringannya. Kayak berasa mouse kaleng-kaleng, padahal harganya gak kaleng-kaleng guys. Harus jual kaleng dulu banyak-banyak baru bisa beli mouse ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.